Intro Pole Wali Mandar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pindrang Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah timur, Kabupaten Mamasa di sebelah utara, Selat Makassar di sebelah selatan, dan Kabupaten Majene di sebelah barat. Kabupaten Pole Wali Mandar merupakan gerbang menuju Sulawesi Barat dengan jarak tempuh 245 km atau waktu tempuh 4 jam 53 menit dari Makassar. Sedangkan dari Mamuju sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, jarak tempuh 199 km atau 3 jam 33 menit. Memiliki luas wilayah 2074,76 km persegi dengan panjang garis pantai mencapai 94,12 km persegi serta topografi wilayah 40% berbukit, 40% bergunung, dan sisanya 20% bertopografi datar. Terdapat 6 daerah aliran sungai dengan luas mencapai 209.415 hektare yang terbagi ke dalam 40 sungai. Secara administratif, Kabupaten Pole Wali Mandar terbagi atas 16 kecamatan, 23 kelurahan, dan 144 desa. Jumlah penduduk berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desember 2021 sebanyak 486.336.000 jiwa, 49,98% laki-laki, dan 50,2% perempuan. Pole Wali Mandar dikenal sebagai daerah lumbung pangan dengan kontribusi terbesar di Sulawesi Barat. Sebagaimana kondisi tahun 2021, produksi padi mencapai 173.728,49 ton. Kontribusi terhadap Sulbar mencapai 53,72%. Kakao 36.480,55 ton, kontribusi 55,35%. Kelapa 17.497,79 ton, kontribusi 55,94%. Populasi sapi 36.100 ekor, kontribusi 31,34%. Kambing 94.700 ekor, kontribusi 48,2%. Unggas 1.933.000 ekor, kontribusi 38,7%. Produksi perikanan tangkap 26.022 ton, kontribusi 40,54%. Perikanan budidaya 37.509 ton, kontribusi 28,8%. Pole Wali Mandar juga memiliki industri mikro kecil terbesar di Sulawesi Barat, mencapai 40,3%, yaitu 10.423 IKM, termasuk IKM Temun Sutera Corak Khas Mandar. Di sektor pariwisata, Pole Wali Mandar merupakan penyumbang terbesar wisatawan Sulawesi Barat mencapai 48%. Sejumlah objek wisata unggulan Pole Wali Mandar, yaitu Pulau Gusung Toraja, Pulau Karamasang, Pantai Sapoang, Pantai Bahari, Pantai Mampie, Pantai Gonda, Pantai Palipis, Wisata Rawabangun, Air Terjun Limbong Kamandang Kura, Air Terjun Indoranduang Kunyi, Pole Wali Madar Waterbung Takodo, Air Mancur Alun-Alun Pole Wali, Wisata Alam Karomba, Wisata Alam Kunyi, Hutan Pinus Palata, Kebun Raya Bulo, Negeri di Atas Awan Puncak Bulo, Wisata Religi Masjid Imam Lapeo, Wisata Sejarah Makam Todilaling Raja Balanipa, Wisata Sejarah Alam Ungan Batu Diluyo, Pitu Ulun Nasalu, Pitu Babah Nabi Nanga. Gerak pembangunan terus digiatkan pemerintah daerah bersama DPRD serta para pelaku ekonomi, perguruan tinggi, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, media, dan masyarakat Kabupaten Pole Wali Mandar. Tahun 2019, Kabupaten Pole Wali Mandar dinyatakan terhentaskan dari daerah tertinggal, berdasarkan keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 79 tahun 2019. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Pole Wali Mandar terus bergerak naik secara konsisten. Pada tahun 2021, meningkat 0,61 persen menjadi 64,23. Capaian ini lebih tinggi dari laju pertumbuhan IPM nasional dan provinsi. Akibat pandemi COVID-19, angka kemiskinan di Pole Wali Mandar meningkat 2,75 persen menjadi 15,68 persen, namun peningkatan ini lebih rendah dibanding nasional, provinsi, dan kabupaten lain di Sulawesi Barat. TPT Pole Wali Mandar tahun 2021 sebesar 2,85 persen, lebih rendah atau lebih baik dibandingkan capaian TPT nasional dan provinsi. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 kembali bertumbuh positif 1,86 persen, setelah tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar min 1,56 persen. Indeks infrastruktur Kabupaten Pole Wali Mandar setiap tahunnya memperlihatkan kinerja yang terus meningkat. Tahun 2021 mencapai 86,63 persen, jalan dalam kondisi mantap meningkat menjadi 73,51 persen, jaringan irigasi dalam kondisi baik 80,87 persen, infrastruktur permukiman 86,87 persen, dan indeks kualitas lingkungan hidup 65,36 persen. Sejumlah penghargaan telah disematkan pada Kabupaten Pole Wali Mandar. Penghargaan akuntabilitas kinerja predikat Sakib BB, Penteri Pandan RB tahun 2020-2021 merupakan yang terbaik sesulawesi selatan dan barat. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik 2,71 merupakan yang terbaik di kawasan timur Indonesia, Kabupaten Kota, Sesulawesi, Maluku, NTB, NTT, dan Papua. Pole Wali Mandar juga berhasil menembus 10 besar nasional pada ajang penilaian pembangunan daerah Bapenas Republik Indonesia tahun 2021. Opini pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian 5 kali berturut-turut. Predikat zona hijau kepatuhan tinggi pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia sejak tahun 2017. Predikat B pelayanan publik dari Kementerian Pandan RB tahun 2021. Tahun 2019 berhasil meraih Piala Adipura dari Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan satu-satunya di Provinsi Sulawesi Barat. Terbaik 3 nasional kategori sedang tahun 2021 dalam ajang Nirua Sita Tantra Green Leadership Kementerian LHK. Kabupaten Pole Wali Mandar juga merupakan satu-satunya proklin tahun 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Predikat Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama dan Anugrah Parahita Eka Praya tahun 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Polman jago-jago-jago terus digelorakan agar pemerintah, DPRD, pelaku ekonomi, akademisi, media, ormas, dan masyarakat pada umumnya semakin bersinergi meraih yang terbaik untuk kemajuan Kabupaten Pole Wali Mandar. Polman jago-jago-jago polman jago-jago-jago-jago Polman awas